this could be us, so back to what i was saying this could be us hello guys, welcome to channel ayatense sebelum nontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-updatean mimin iklannya jangan di skip ujajan mimin oke mimin mau melanjutin komik I Become Abyss Girl episode 113 di episode kali ini si Jono di pulang ke rumahnya terus dia nantiin si Yizu nanya ke Yizu bagaimana yang sakit bagaimana yang sakit mondar 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 terus si Yizu seneng Jono udah mulai perhatian lagi sama dia terus si Yizu narik si Jono dia tidur bareng sama dia terus si Yizu bilang gini kamu gak bakalan ninggalin aku kan katanya gitu terus kata Jono gini enggak aku gak bakalan ninggalin kamu meskipun kamu sampai memiliki delapan apa lebih pasangan aku akan selalu berada di sisimu kata si Jono gitu terus kata Yizu dia seneng enggak aku gak akan gak akan nambah lagi cukup ada kamu di sisiku Tensyo sama Reh masih Reh kata dia ngomong gitu selalu bersama selamanya selamanya itu dalam hati si Jono bilang selamanya gitu nah pas lagi itu tiba-tiba tuh si Baikun dateng terus ada si Tensyo depan pintu terus marah-marah ngapain kamu kesini katanya gitu terus kata si Baikun cuma mau ngomong gitu mau ngomong sesuatu terus dia ngomong bilang sama Yizu kalau dia batalin acara pernikahannya itu terus kata yang semuanya kaget emang benar iya Patriak udah setuju terus yang apa yang bagi para betina udah nyiapin pasangan buat bisa bergabung di suku terus bagian para jantan nanti disiapin untuk berburu nah si Jono suruh ngurusin yang betina cari pasangan terus si Tensyo ngurusin yang jantan buat berburu gitu terus kan udah baru pergi tuh Jono sama Tensyo terus kata si Yizu gini kamu kan sengaja biar si Jono sama Tensyo pergi kata dia iya biar aku bisa ngelihur sama kamu katanya gitu aku mau tidur gak apa-apa tidur aja nanti aku yang liatin katanya gitu gak bisa tidur kalau diliatin katanya gitu apa terus kata si Baikun bagaimana kalau kita melakukan hal yang sesuatu nah mau ngelakuin apa ya guys lanjutin simak aja ya kiraukan apa yang mimpin lakukan oke see you bagaimana bagaimana mungkin aku bersumpah demi dewa binatang atate Jono Jono melukizu nih guys tidak akan pernah meninggalkan mu bahkan jika kamu menikah 7 atau 8 pria di masa depan aku tidak akan membiarkanmu pergi sungguh senang nih Zook mu mulutnya balik lagi tentu saja aku akan selalu berada di sisimu untuk menjagamu melindungimu dan mencintaimu selalu tapi lebih baik jangan menikah terlalu banyak aku akan cemburu jangan khawatir cukup bagiku untuk memilikimu Tensho dan Re kita semua bersama sampai kematian datang ih so sweet apa yang kamu lakukan disini cepat pergi dari sini suaranya Tensho nih guys lagi di luar apakah Yizu baik-baik saja aku ingin melihatnya dan meminta maaf adanya tidak perlu baik pun jika kamu benar-benar memikirkan Yizu jangan muncul di hadapannya lagi kata Tensho Tensho kamu ingin izinkan aku masuk aku masih memiliki beberapa masalah suku untuk didiskusikan dengan Yizu kamu bisa berbicara dengan Patriar tentang masalah suku dan jangan ganggu Yizu kata Tensho Tensho biarkan dia masuk Yizu ingin bertemu dengannya kata Jono jodoh dari dalem Yizu bagaimana perasaanmu sekarang aku bebek saja cepat bahas bisnis Yizu 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 maafkan aku aku seharus tidak berbohong padamu tidak perlu selama tidak Yizu tidak Yizu aku tidak akan melakukan ini lagi di masa depan Patriar memutuskan untuk menyutusi persyaratan yang dirajukan Patriar Mengkau apakah yang kamu katakan itu benar seneng seneng jadi tidak ada acara jodoh-jodohan lagi benar aku datang kali ini untuk memberitahumu beberapa wanita dalam keluarga memiliki ide untuk membentuk pasangan dengan pria Daze aku harap kalian bisa mengaturnya aku akan memberitahu Amu tentang ini Eminem itu Amu ya guys Tensio laki-laki suku juga bisa diatur dalam timmu untuk berburu bersama dengan cara ini klang kita tidak akan kehabisan cadangan makanan kalian sepanjang waktu dan bisa mandiri Tensio kamu harus mengaturnya terlebih dahulu berapa pria juga dapat dimasukkan ke dalam tim pengumpul katanya gitu jadi baik si baikku ini sengaja guys ngejauhin Jono sama Tensio dari Izu jadi ngasih tugas masing-masing kamu jaga si kamu jangan sentuh Izu dengan tanganmu aku tanya kepadamu apakah kamu sengaja memisahkan Jono sama Tensio awal lagi ya aku melakukannya dengan sengaja aku ingin memiliki waktu berdua denganmu tapi sekarang aku akan beristirahat jadi cepat kepergi tidak tidak apa-apa aku akan tetap disini untuk menemanimu dan melihatmu tidur ya orang tidur ditatap ya aku bisa tidur bagaimana aku bisa tidur jika kamu terus melihatku seperti itu karena kamu tidak bisa tidur kalau gitu bagaimana jika kita kita ngapain ayo kita melakukan sesuatu yang lain oke guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye 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 Sampai jumpa.